Intro Terungkap kode keras dari Nimas Derajat untuk bergabung dengan Persim Nimas Derajat memang dikabarkan akan bergabung dengan Persim di bursa transfer kali ini Semoga secepatnya saya bisa mendapatkan tim Dan semoga saya bisa membantu tim baru saya Ungkap Nimas Derajat dalam acara Mid and Grid BRI Dengan 5 pemain Liga 1 di Jakarta pada Sabtu 13 Juli Tapi untuk saat ini saya belum bisa kasih tau Mungkin minggu depan bisa diumumkan secara resmi Kriteria klub dari Nimas Derajat mengarah ke Persi Bandung Yang akan mengarungi AFC Champion Liga Usai menjuarai Liga 1 musim lalu Iya saya mau main di Asia pastinya Ya kan timnas Indonesia sudah merasakan tampil di Asia Di klub belum Semoga minggu depan secepatnya diumumkan Masih di Liga 1 kalau ke luar negeri gak bisa Karena saya tentara Terkait izin kesatuan Ya mungkin kalau Liga 1 gak ada masalah Dengan pernyataan Dimas Derajat tersebut pun Hampir dipastikan 99% Klub tersebut tertuju kepada Persi Bandung Menarik untuk dinantikan tutasnya Pelatih Persi Bandung Boyanhoda Memastikan agenda laga uji coba yang telah dirancangnya Kemungkinan besar akan dibatalkan Penyebabnya karena Persi akan bertanding di turnamen Piala Presiden Yang rencananya akan digelar mulai tanggal 19 Juli mendatang Boyan menjelaskan jika turnamen Piala Presiden jadi digelar Maka Persi tidak perlu lagi mengagendakan pertandingan uji coba Pelatih asal Kroasia tersebut menyambut baik penyelenggaraan turnamen Piala Presiden Karena bisa membantu proses persiapan tim menghadapi musim depan Ini bagus karena kami tidak perlu mengagendakan uji coba Jadi kami akan memainkan setidaknya 3 pertandingan Dan ini tentu saja bagus untuk persiapan kami Boyan memastikan Persip tidak memasang target spesifik di Piala Presiden Dia menegaskan turnamen tersebut tidak lebih dari bagian persiapan pramusim Targetnya agar siap menghadapi Liga dan чемpion Asia tuntasnya Ciro Alves dan David Da Silva tidak dilibatkan dalam game internal Persip Yang digelar di Stadion Spot Jabar pada Jumat kemarin Padahal keduanya nampak hadir dalam sesi game internal Pelatih persi Boyan Hodak buka suara menyampaikan penjelasan terkait alasan Mengapa Ciro dan David tidak dilibatkan Boyan mengatakan Ciro dan David Da Silva tidak dilibatkan dalam game internal Karena keduanya baru saja 2 hari menjalani latihan Menurut Boyan terlalu beresiko jika memainkan keduanya dalam game internal Mereka baru tiba sehingga terlalu beresiko untuk memaksakan mereka bermain Saat ini tim pelatih lebih fokus pada pemulihan kondisi fisik kedua pemain tersebut Mereka membutuhkan program peningkatan kebugaran dibandingkan yang sifatnya teknis dan taktikal Boyan memprediksi Ciro Alves dan David Da Silva akan lebih siap dalam 1-2 pekan ke depan Seiring waktu berjalan, keduanya juga akan mencapai peak performa Bisa dilihat mereka berlatih fisik dan dalam 1-2 pekan mereka pasti akan siap Jadi mereka harus meningkatkan fisik dulu tuntasnya Terima kasih